Selengkapnya terkait dengan kasus penganiayaan anak oleh pemilik daycare di Pekanbaru, Riau. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam Saudara, Kasat Reskrim, Polresta, Pekanbaru, Kompol, Beri, Juwana Putra. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Beri, ini jadi sebenarnya motifnya apa nih ketika sudah ditangkap pemilik daycare? Ya, memang dari pemeriksaan yang kita lakukan, dari pemilik daycare tersebut, Indonesia UF, yang sudah kita letakkan sebagai tersangka, motif awalnya yaitu yang bersangkutan menyampaikan supaya anak ini tidak ke kamar mandi dan terhindar dari jatuh. Namun itu tidak diindahkan, tidak dibenarkan, makanya kita pun juga nanti akan lebih melakukan pengembangan lainnya. apakah pengasuh ikut juga melakukan atau pengasuh-pengasuh lainnya juga ikut melakukan. Jadi saat ini baru satu orang, yaitu pemilik hiasan yang melakukan, nanti juga kita kembangkan ke terduga tersangka lainnya. Kemudian kita juga kornasi dengan dinas perizinan Pemko Kota Pekanbaru, apakah untuk hiasan ini ada legalitasnya atau tidak. Kemudian kita juga akan kornasi dengan dinas perizinan yang terkait yang berhubungan dengan perizinan hiasan ini. Oke, informasinya ini kejadian yang dilakukan ataupun dugaan kekerasan yang dilakukan oleh pemilik daycare ini berulang? Ya, berdasarkan dari tiga orang saksi yang kita berusaha, mantan dari pegawai ASN ini, yang sempat mempideokan kejadian itu yang dimana kita lihat video ini tersebut viral, ini ada kejadian yang berulang. Nah, namun video yang bisa direkam oleh saksi ini baru satu video. Nah, ini akan kita lebih dalami lagi untuk kejadian berulang. Kalau memang nanti ini kejadian berulang, kita akan pasang pasal berlapis, yaitu pasal 64. Oke, ini termaksud sudah diketahui sejak kapan sebenarnya kekerasan yang dilakukan oleh pemilik daycare ini? Semenjak dari tiga orang karyawan ini tidak bekerja di situ lagi, kemudian pada tanggal 26 Mei, dimana tiga orang karyawan tersebut menginformasikan kepada orang tua korban. Kemudian setelah itu, tanggal 31 Mei, orang tua korban membuat laporan. Oke, berarti ini kejadian berulang untuk korban yang sama atau ada korban yang berbeda? Ini sedang kita dalami, kita juga menghimbau kepada orang tua-orang tua yang merasa menjadi korban terhadap kejadian ini untuk segera melapor. Tapi saat ini, fokus kita terhadap kejadian yang di video tersebut, ini baru satu anak dimana didukung dengan video gitu. Oke, tidak hanya pelaku begitu, kita juga tentu ingin tahu bagaimana kondisi dari korban saat ini? Ya, korban saat ini sudah didampingi oleh LPAI, dimana tadi Kak Seto juga sudah mendatangi Forresta, kita terima kasih juga. Dimana Kak Seto juga memberikan masukan-masukan kepada kita untuk koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak perkaji lainnya. Kak Seto juga menyampaikan, kita harus memberikan perhatian khusus kepada korban. Kita pun juga akan koordinasi dengan minas sosial terhadap atas kejadian korban ini. Ada luka traumatik yang akhirnya membutuhkan proses pemulahan sekadar psikis? Ya, kita sudah melakukan proses pemeriksaan psikologi terhadap korban. Kita sedang menunggu hasil. Kalau memang nanti hasil psikisnya memberatkan, ya kita akan berikan hukuman yang berat dan pasal yang berat. Oke, berarti ini sehingga saat ini berarti day care-nya sudah ditutup ya? Ya, day care-nya sudah kita tutup. Sudah dapat juga penaksir dengan tempat. Untuk orang tua siswa yang lain ataupun orang tua anak yang lain, bagaimana yang menitipkan anak di sana? Ya, nanti kita cek dengan dokter tamu yang ada di situ, dokter penitipan di situ. Kita akan coba melakukan panggilan, keundangan. Namun kita berharap juga kalau memang ada dugaan korban dari orang tua terhadap anaknya, kita mengimbau agar mendatangi foresta untuk melakukan laporan. Nanti kita akan cek juga. Baik, terima kasih. Kompol Beri Juwana Putra, Kasat Raksim Foresta Pekan Baru. Kita berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Salam sehat, Mas. Salam presisi. Selamat menikmati.